Intro Hey kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Oke kita singkirin dulu ya Iya pas banget nih Ada trimur tinggi nih Kalau di frozen bisa bertahan berapa lama Dan kalau dari frozen bisa bertahan berapa lama di suhu ruang nih Nah kalau di frozen itu Untuk semua makanan frozen food tuh Biasanya bisa tahan sampai 3 bulan nih kak Dian Terus juga kalau misalkan Setelah lokas punya frozen food nih Sebaiknya nggak di towing atau dilelehkan Itu di suhu ruang Jadi sebaiknya misalkan malam atau jam 8 pagi Mau di buat makan siang Nah itu turunin dulu ke kolokasi yang bagian bawah Baru nanti bisa digoreng atau disesuai dengan penyajian di frozen foodnya itu Jadi lebih baik kayak gitu tuh Jadi apa lagi kak Dian? Kalau misalkan di suhu ruang kira-kira tahannya berapa lama Oh kalau di suhu ruang ini tuh nggak lama nih Sekitar sehari aja Karena kan dia mentah ya Begitu rupanya ya kak Indri Iya betul banget nih Nah ini juga kita mau kasih tips sedikit ya kak Dian ya Jadi kita ada lagi nih yang mudah dibungkus Biasanya bisa nih Sasa Lovers untuk menggunakan plastik yang kayak gini nih Yang ada zip locknya kayak gini Jadi ini mempermudah Nggak usah kalau nggak punya alat vakum gitu ya kak Dian ya Tapi kalau punya alat vakum pastinya harus pakai plastik vakum khusus ya Nah ini kita akan coba packing-packing gitu ya kak Dian ya Jadi menarik banget nih Sasa Lovers harus dicatat atau juga diperhatikan Iya betul Misalnya kalau nggak ada alatnya bisa dipakai ini ya kak Indri ya Iya boleh banget deh Nah ini susunnya juga mau isinya berapa itu disesuaikan dengan harga jual yang Sasa Lovers mau buat gitu ya Jadi bisa ditentuin sendiri tuh Jangan lupa untuk hitung dulu modal awalnya berapa nanti baru tentuin mau dapat untungnya berapa Nah itu ditinggal ditambahin aja Jadi kalau misalnya lagi pemula untuk berbisnis frozen food bisa pakai ziplock Iya Lalu tinggal ini kain reprint logonya Oh iya betul Ditempel di depannya ya kak Dian ya Betul Udah gampang banget tuh bisa di mana aja tuh ya didapatkan ya Bisa di share di grup WA misalnya Jual frozen food Iya di Instagram, Facebook, Twitter Ataupun juga misalnya mau di online shop, online shop juga bisa Nah ini aku tuh nyaranin untuk Sasa Lovers tuh nggak terlalu tumpuk dua atau ditebel-tebelin gitu ya Jadi kayak satu bagian aja Ini kan lima jadi disininya juga lima udah cukup Supaya dia tuh lebih cepet bekunya gitu kak Dian Oke Nah ini juga kalau Sasa Lovers mau bisa dikukus terlebih dahulu Tapi nggak usah lama-lama Misalkan kalo di resep aslinya tuh ya kalo bikin frozen food dikukusnya 20 menit Nah untuk yang mau disimpan jadi frozen food ini cukup disimpan dikukus setengahnya aja Iya jadi 10 menitnya aja Oh gini Nah ini Ini kita kemas kayak gini jadi emang nggak terlalu full nggak apa-apa Jadi ini bisa dikukus gini nanti baru di frozen Nah untuk cara vakum manualnya itu kita udah bikin videonya di Youtube Jadi nanti tinggal tonton aja buat yang nggak punya alat vakum ya Jadi itu cocok banget dari Sasa Lovers yang baru memulai jualan Jadi jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya saja yang sedap Karena disana udah ada video untuk vakum manual Kita langsung dicari aja Nah ini kurang lebih kayak gini nih cara packingnya Jadi emang disarankan nggak numpuk yang kayak tadi aku bilang gitu ya Jadi satu-satu gini Nanti tinggal jadi dia lebih cepet beku dan nanti nggak Jadi dia nggak lama-lama gitu loh kak Dian Jadi kan masuk langsung beku nggak di suhu biasa dulu Cocok banget nih kak Indri buat aku yang kayaknya bisa frozen ya Iya betul Nah ini kita langsung ke cara penyajiannya aja ya Ini pastikan udah manasin si minyak gorengnya nih Sasa Lovers Betul banget Udah tau kan nih kak Dian kalo caranya Sasa Lovers Caranya sajian sedap Iya betul Kita pake setelah kak Indri Kalo misal udah blubuk-blubuk Ya kak Indri kata alang-alang kekini yang di TikTok Blubuk-blubuk itu artinya adalah udah panas kak Indri Berarti bisa mulai goreng-goreng Gitu Iya kan basah jadi ya wajar kalo agak ketek-ketek gitu ya Tapi nggak papan ya gue usah wafir Goreng-goreng harus takut ada yang terutam tadi Nah cara usaha beginian tuh pertama kita bikin ini kak Indri Apa? Kayak tetangga Indri dulu Karena ini gampang banget ya bikin menu sarapan buat anak Iya jadi perlu ada yang menjalani dolar aja ya kan Iya Tunggu banget Dan nggak harus punya lapak jari rumah aja bisa jualan ini pasangan Iya musuh Iya musuh Nah dia tuh agak reseller sama lain Jadi ini harus dipisahin gitu ya kak Dian ya Kalo untuk memasak atau menggoreng si rupiah kulitafu nih kak Indri Itu tuh perlu lama-lama banget atau asalnya coklatan aja sih? Iya Jadi dia tuh nggak terlalu lama ya Karena kan isinya emang daging gil gitu kan Terus juga isinya kan nggak terlalu banyak nih kak Dian emang si kecil kan kita buatnya Jadi nggak perlu terlalu banyak tuh Oke Kalo mau lebih ekonomis nih kak Indri Kira-kira isiannya boleh diganti apa? Oh isiannya mau ayam aja boleh Mau nggak ditambah Mau pake ikan juga boleh ya Terus juga tambahin sayuran, sayur mayur Atau ditambahin keju parut tuh juga boleh banget ya Oke menarik banget ya kak Indri Jadi kan emang kita kan biasanya sesaranya tuh ya sekeluarannya gitu ya Sebenernya kan ada anak kecil Jadi kalo anak kecil tuh pasti dikasih rasa-rasa yang MC itu ya kak Dian ya Iya Atau diberikan bonus nih biasanya saus ya kak Indri Iya nggak sih? Oh iya betul sih ya Jadi dikulikin saus aset gitu ya kak Dian ya Biar kita bikin sam Oh iya betul Ini pertanyaan dari Primurti nih Kalo untuk dijual apa bisa dikirim untuk keluar kota? Nah kalo itu sih Mungkin kalo Jakarta-Bandung atau yang jaraknya kayak sehari Itu masih oke ya kak Dian ya Tapi kayaknya kalo lebih lama lagi itu kurang oke tuh kak Dian Jadi untuk kota-kota terdekat aja ya Takutnya nih ya kak Indri basi kan ya Iya betul Karena kan kita kan nggak jamin ya Pengiriman itu bisa cepet bisa lama Mungkin tulisannya 2 hari Tapi ternyata nggak bisa sampe 2 hari Itu kan kita nggak tau juga ya Nanti malah memperburuk kualitas makanan kita Padahal tadinya di packing udah dibuat bagus-bagus Terus juga Terus juga kita kan udah buat seenak mungkin Ternyata pas sampe di casamer Nggak oke dengan apa yang kita mau gitu rasanya Nah itu tuh nggak Jadi menurunkan mutu kualitas Dagangan kita nih si server Nah ini kalo yang udah ada cokelatan gini Boleh diangkat loh Atau kalo misalkan masih ragu Bisa ditunggu sebentar lagi Halo guys Di balik lagi ya Iya ada gangguan sedikit ya kak Dian ya Soalnya perut aku udah keburu laper nih kak Indri Kak Dian memang selalu mengosongkan perut sebelum live kita ya Betul banget Ada pertanyaan nih dari Janset Kita bolehkah menggoreng minyak airfryer Boleh aja nih Sebenernya airfryer itu apa sih kak Indri Untuk selaku siapa belum tau Airfryer itu tuh alat baru nih kak Dian Aku sih baru tau belakangan ini aja ya Jadi dia tuh bentuknya kayak magic comb gitu Kayak magic jar yang buat masakan kita gitu Menurutnya bulet Aku kurang tau juga Karena belum pernah pake nih Jadi mau maaf kalo salah Jadi dia tuh bisa menggoreng tanpa menggunakan minyak salah sekali gitu Jadi buat yang lagi diet-diet itu cocok banget Karena bener-bener gak pake minyak Tapi hasilnya tuh kayak gue goreng beneran gitu loh kak Dian Nah itu Kalo yang tertarik bisa banget langsung dicari tuh alatnya tuh Nah ini kita angkat Ini wanginya udah kecium banget gak sih kak Dian Perut aku juga udah kerasa bunyi ya kak Indri Karena wanginya ya Ini kalo misalnya suka rawit makannya pake rawit Atau pake saus juga boleh ya Boleh banget ya Nah kira-kira nih kak Indri Sebagai kak Indri yang bikin nih ya Sarannya kalo misalnya menjual timi itu kita berapa sih gitu Dalam satu package ya Itu sih tergantung ini ya Jadi kita harus hitung dulu Total dari pembuatan Si modal dari pembuatan si lumpia kulit tahu ini Jadi sampe selesai tuh pokoknya dijumlahin Terus nanti dibagi hasil jadinya nih kak Dian Dibagi hasil jadinya nanti kan itu ketahuan tuh berarti satu pieces Satu pieces Satu pieces sejadinya Modalnya berapa Nah setelah itu Seselopers bisa tuh tambahin Misalkan satu logomers mau satu pieces Untungnya 500 500 perak Nah itu bisa ditambahin per pieces 500 perak Misalkan seselopers jual 10 biji satu packnya Berarti seselopers tambahin 5000 per modal Dari jumlah modal yang 10 pieces tadi Gitu seselopers Kurang lebih gitu lah ya Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi nih seselopers Nah ini udah jadi kita langsung plating aja ya Aduh enak banget ya Kak Indri ya Iya nih betul banget Kak Dian aku juga mau langsung cocok ini Biasanya tuh cocok banget pakai sambal Bangkok Kalau enggak pakai saus sambal juga oke Iya betul banget Saus Bangkok juga oke Saus terasi juga oke Saus terasi apa ya Kak Dian? Oh enggak ada ya Sambal terasi adanya ya Oh betul Kayaknya aku mau ambilnya dulu Ini kalau ponakan ku ambil sih 3 biji cukup Lainnya buat aku ya Kak Indri Kayaknya Kak Dian lapar ya Iya Jadi ambillah aku 7 Ponakan aku 3 gitu Kurang sayang ponakan ya Iya betul Bikin sendiri kan bisa ya Kak Dian Jadi bisa dapet banyak banget kan ya Kalau bikin sendiri tuh Jadi bisa dicoba Aku terima yang udah frozen food aja nih ya Oh iya Nanti kalau aku Siapa tau sosok lovers ada yang jual? Iya betul Abis nonton langsung ada yang jualan Boleh banget ya Dipromoin ke Kak Dian Iya Kak Dian aku udah bikin nih Resap kulit tahu Iya beli dong Gitu punya aku ya Kak Dian pasti mau beli Baik kok dia orangnya Oh iya Betul Boleh banget ya Kalau sosok lovers yang punya hajatan misalnya ya Lumpi apa ya yang belum pernah dibikin Mungkin lo pihak kulit tahu jadi solusinya ya Sosok lovers Iya betul Tapi sekarang kayaknya belum ada hajatan ya Kak Indri Iya Belum boleh ya Jadi ini bisa jadi kirim-kirim gitu loh Buat ke saudara-saudara yang udah lama gak ketemu gitu loh Kak Dian Kan pasti pada suka banget tuh ya Iya Kak Indri boleh gak request satu dibuka gitu? Oh boleh banget dong Se crunchy apa sih? Crunchy banget dong Gimana ya Nah soslovers sekarang kita lagi bikin movie-nya kulit tahu Dan ada pertanyaan dari Susi Panami Kulit tahu itu biasanya belinya dimana ya Kak? Kulit tahu itu biasanya belinya di pasar tradisional Jadi dia tuh emang agak mirip sama si kembang tahu Tapi punya teksturnya yang beda kulit tahu ini lebih tipis daripada si kembang tahu gitu Jadi jangan sampai ketuker ya Kalau si kembang tahu tuh lebih tebel Oke jadi bisa dibeli di pasar, supermarket atau online shop juga udah ada ya Iya betul Cuma kalau online shop agak risikan ya Takutnya hancur gitu Kak Dian Nah ini dia tuh dalemnya umum Aduh cakep banget Iya dong Ini kita taruh disini kali ya Kak Dian ya Kalo saya selalu first kalo misalnya mau jualan ini bisa tambahin non-MSG gitu Oh iya betul Terus juga pake seru-sayuran ya Pake seru-sayuran Terus wortel Nah kayak yang di packing ini nih Ini tuh dia ditambahin sayuran nih Kak Dian nih Jadi kelihatan tuh ya ada warna-warnenya ya Pake wortel dan pake bunci Oh oke Itu bisa dicontoh juga nih Kak Dian Kalo punya si kecil nih bisa nyuguhin makanannya pake itu tuh Nah jadi ada yang belum Ada yang belum mateng Tinggal di frozen Terus juga ada yang udah mateng nih Untuk size-nya kayak gini nih Jadi ini mudah banget Langsung aja coba dipraktekin di rumah Dan juga jangan lupa untuk dipasarin Ke temen-temen di media sosial Ya kan Sekarang gampang banget ya kalo mau jualan ya Kak Dian Ya betul banget Cari resepnya yang menarik dari Sajin Sedap Terus juga sampai bertemu di kursus masuk online berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax